Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, di video kali ini kita masih di Pisces Aquarium di daerah Tangerang Alamat tadi di bawah sini, dan sekarang kita mau hunting ikan Tadi sebenernya kita udah sempet ya guys ya di video sebelumnya Kita tuh udah muter-muter ngeliat semua ikan ada di sini Di next video, di next video lagi, di video sebelumnya aja Temen-temen liat kalau misalnya yang video gerbaknya ya Aku tuh tertarik sama satu ikan buat di aquarium Jadi kita buat 2 konten lagi nih Yang buat ngambil di aquarium sama yang buat ngambil di kolam Yang di kolam aku masih mikir-mikir sih, kalian aja di next video ya guys ya Ada ini nih, yang pasti gak ini sih, ini mah gila juga, kita taruh kolam Bawahnya aja susah, dan ini gak dijual loh bapaknya Karena ini emang koleksi pribadinya guys Ini Arapaima, aku gak tau ini Arapaima morphnya apa Tapi yang jelas ini ada morphnya Temen-temen aku sih beberapa yang udah pernah sini kan Kayak kawan Tony sama Audrey kan pernah sini Nanti kita coba nonton videonya dulu deh, kita lihat ini jenisnya apa ya guys Soalnya ownernya lagi gak ada nih kebetulan Tapi aku udah izin, kayak yang jaga di sini dan welcome banget Thank you banget nih ya dari Pisces Aquarium, aku boleh ke sini Dan di sini dia ikan yang bakal aku coba buat beli Ini kayak ikan tapah gitu guys, yang di Kalimantan-Kalimantan Cuman warnanya kuning gitu loh, aku jadi suka liatnya ya Cerah biasanya warnanya hitam Ini nama ikannya di sini walago Jarang sih, jarang sih Di Suka Bumi ada gak yang kayak gini deh Kayak lele sih Tapi dia, apa ya Mulutnya nyebelin, kayak gede banget cuy Kayak ikan, ini gak sih yang di rumah? Yang apa? Mirip golfer gak sih mulutnya deh? Tapi ya setau aku kayak gini nih, ini ciri khas dia nih Dia sering banget berenang kayak gini guys Di Taman Mini juga kan ada yang macam gini ya Berenangnya begini tuh Jadi dia sering kayak ngecengin badan ini kayak ceng gitu loh guys Jadi dia gini-gini, kayak gitu Aku sih ngerasa kayaknya ya Kalau udah ukurannya lumayan gede segede ini Dia bakal aman buat kita taruh kolam Karena yang temen-temen tau juga ya Akuarium juga, agak-agak tempat bully nih Kemarin terakhir kita Bukan terakhir sih, sebelumnya pernah juga Kalian naruh ikan lohan di situ Dihajar juga tuh ikan lohannya Nah semoga ikan ini mah gak Ada sidat juga kan di sana Kita bakal lihat juga nanti gimana reaksinya Kalau memang gak memungkinkan Kita juga ada banyak akuarium buat naruh dia Yang pasti, jujur aku udah lama banget Pengen pelihara ini ikannya Cuman aku gak tau belinya dimana Ternyata ada di sini Kita mau bungkus deh ikan ini deh Ini arwana juga lagi makan ikan Di sini arwananya yang jadi ikutan makan ikan cere guys Karena ikan cere-nya emang disediain di sini Untuk yang lain tuh arwananya Makan ikan cere dia tadi Abis ngejar-ngajar ikan cere tuh Di sini mah all you can eat ya Selalu ada makanan ya Kita mau coba ambil deh Kita bungkusnya, kita banggil babangan dulu ya Kita banggil babangan dulu buat bungkus ini guys Ini kayaknya sangat menarik untuk kita bungkus guys Nih guys, babang siapa nih namanya nih? Babang tampuan Bang Jono Bang Jono Ini bang Apa deh Apa? 1 juta yang gede Berapa? Yang gede Yang gede Oh kalau yang satu Yang gede berapa? 1 juta 1 juta yang gede Bisa kurang gak tuh kira-kira? Kurangnya ya Kepe lah 900 900 bisa ya? Boleh sih Tapi aku mau ngambil ini dulu deh Mau ngambil walago nih Kalau ini bisa kurang gak? Ini udah harga Gak bisa Gak bisa kalau ini guys Soalnya udah mutlak ditulis di situ harganya 600 ribu ya Soalnya dari ukuran 20 cm 20 cm Yaudah Karena harganya gak bisa kurang Kita gak mau ambil rugi Jadi kita mau ngambil yang paling gede Ini udah siap-siap aja ya Nih kita ambil yang paling gede guys Kayaknya yang gitu deh Tuh Kayaknya udah senyum-senyum deh ke kita Ini nih Ini kayaknya udah senyum-senyum sih Aku sih udah liat senyuman manisnya ya Tuh Masuk konten nih gak? Masuk konten nih Aduh Kayak bungkus aku bang Bungkus aku bang Gitu sih kalau aku liat ya Gak tau udah isi hati dia gimana Betul yang itu Diz Udah paling gede kalau yang itu Emang ada lagi yang lebih gede ya? Gaman loh itu beda cuy Itu bukan dong Itu bukan dong Harganya juga beda dong Kalau gitu harganya 6,5 juta cuy Emang-emang wajar sih Kasajan yang ini aja Kalau yang ini bosen ya Dimana-mana ada nih Safiat Albino Gede yang mana sih Diz? Itu gak sih udah paling gede? Aku gak tau ya Ini perutnya kayaknya baru makan nih Semoga dibawa ke Bandung aman ya Bang ini dibawa ke Bandung aman gak bang? Udah abis makan begitu Gendut gitu gak apa-apa Tapi gak ini sih Tapi aku juga Langsung pulang sih Oh langsung pulang gak apa-apa Aman ya? Yang paling gede yang mana ya Kayak gini ya kayaknya apa gak? Oh sampe naik tangga Begitulah dia Oke Masukin ikannya juga pake ginian ya? Oke Oke Preparasinya lumayan rumit Gila-gila Aku ngeliat ini kok bukan kayak arowana biasa ya? Kayak warnanya lebih cerah gak sih Ini tuh ini Kayak platinum gitu gak sih? Nanti kita coba tanya deh ke abangnya deh Gak tau efek dari Apa ya? Lampu Atau efek dari backgroundnya Atau efek dari yang lain-lainnya Pasti Cuman ya gitu guys Kalau kita jualan ikan kayak gini Pasti ada yang kayak gitu tuh Pasti aja ada ya Tidak bisa Apa ya? Tidak bisa tidak guys Ini namanya kematan Tidak bisa dihindari Pasti ada aja Walaupun itu udah maksimal mungkin Niara Soalnya kalau kita liat disini Jernih-jernih ya Diti akuariumnya ya Gak cuman jernih guys Kita liat juga disini Bawahnya dia tuh ya Yang biasanya ada ee-nya Itu jarang Jarang Ada aja sih Cuman jarang Semacam papah gini kan Cuman segitu doang tuh Eee-nya gak kayak ngotorin banget Padahal di akuarium rumah kita aja Suka banyak yang kotor kan Padahal gak dikasih ini juga Tidak dikasih wafemaker juga tuh Iya Kenapa ya kira-kira ya Kita tunggu babangan dulu ya Kayaknya babangnya lagi Nyiapin keresek yang agak gede Pasti yang agak gede Supaya bisa muat Kayak gitu guys Nanti kalau misalnya abangnya udah disini Kita bakal videoin lagi ya Guys Proses pengambilan Dari si Walago Ini kan dari mana tau gak bang? Kalimantan kah? Apa gitu? Dari Bandung? Eh dari Bandung lagi Dari Indonesia tapi Papua Oh Papua Pokoknya dari Indonesia lah ya ini ya Lokal Tapi agak jarang gak sih yang kayak gini? Aku kan kebetulan dari Bandung nih Di Bandung Ini jarang ngeliat yang kayak gini bang Kayak gak ada malah Yang sejauh ini aku liat ya Mungkin ada Cuman di tempat-tempat yang memang gak ini Gak aku tau Yang gede bang Itu bang Yang paling gede bang Sekalian kita repotin abangnya guys Nah ya ini nih Gede nih Nah Kalau udah biasa mah udah jago ya Nangkap begini-ginian ya Oh Iya 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 Oh guys Tuh dimasukin dit Disini bikin aquarium juga bisa ya? Nge-custom kayak lemari gini juga bisa disini ya? Kesini aja dulu lah guys Kalau punya aquarium bisa kok Wuh guys Eh ini Wow Kayak emas gitu warnanya keren Bang kalau ini arwah-arwah apa sih? Silver biasa Biasa ini Tapi warnanya jadi kayak terang banget ya? Tubuh dari ruang besi Lalu besi jadi bersih dia Bersih oh iya bener berarti Iya bener-bener Nah si abangnya juga kayak gitu tuh Turunnya kayak gitu Nah nih kita ini dulu nih Kita oksigenin dulu nih Masih gendut dia Abis makan Ke Bandung langsung pulang sih Insya Allah lah ya Aman ya Udah di oksigenin dulu dah Di depan mungkin oksigeninnya ya Kita videoin lagi aja Kalau di oksigenin ya Oke guys kita udah sampai rumah Disini kita mau langsung aja Aklimasiin Ini dia ikannya ya Nah ini dia Ini tadi dia agak Agak muntah tuh Lumayan banyak muntahnya Karena tadi abis makan Terus ini Ini agak butek akhirnya Tadi abis kita iniin sih guys Kita sikat ya Jadi masih agak butek Gimana nih kira-kira Ini dia nih Ukuran segini Pas gak ya Kita coba Ini kan double Kita coba Buka dulu lapisan pertamanya guys Supaya lebih keliatan ikannya juga ya Dan supaya Aklimasinya juga agak cepat Oh dia 3 lapis malah Dia agak spesial 3 lapis dia Berlapis-lapis guys ini ya Mungkin biar aman guys Biarin deh Kayak gini aja Agak butek Kayaknya ini kita lihat dulu aja Sekarang ini dia bakal kayak gimana Besok juga kita bakal videoin lagi Karena ini airnya juga masih agak butek Butek-butek Kelar sih Kalau yang kayak gini Bukan butek yang gimana-gimana Soalnya ini memang Kotoran-kotoran dia yang Tadi yang kita disikatin Gitu guys Kayaknya kalau dari ukuran Maman ya Gak akan kenapa-napa Jadi segede Ikan aligator itu kayaknya Bahkan lebih kegedean ikan Ini ya Lebih ikan Aduh Walaga apa namanya tadi ya Pokoknya ini tapah lah Aku bilangnya tapah ya guys ya Bukan tapah sih Cuma ini Iya aku bilang tapah lah Tapi tapahnya berwarna gitu Bukan yang hitam Biasanya kan tapah hitam nih Itu suka dimasak-masak Suka dimancing-mancing Di Kalimantan Ini agak ada warnanya gitu Besok pagi juga sebenarnya Ini memang udah jernih Ya itu guys Ini karena kotoran ini aja Ini E-nya gitu ya Emang kayak gitu ya E-nya emang kayak gitu Kita kurang ikan dasar Sebenarnya guys Jadi Kalau ada ikan dasar Yang kayak gitu-gitu kan Dia ke sapu kan Kita ikan dasar Di sini RTS-nya aja Tuh RTS kan cuma di dasar Sama apa paling Sidat-sidat Diam doang di sana Ini juga diam doang di sana Tuh Tadi juga si ini Sempat ke ini adit ya Sempat-sempat Kedorong ya Jadi kayak gitu Wavemakernya kurang juga guys Begitulah Jadi tadi agak kurang Cuma ini udah kayak Sama yang lain Udah mulai dibully nih Dibully secara mental ya Yaudah nanti kita bakal Ini aja Kita aklimasiin aja Beberapa menit Nanti kalau misalnya udah siap Kita bakal video ini lagi guys Nah guys Segedar informasi Jadi Tapa Catfish Atau Walago ini Biasanya itu digunakan Selain untuk ikan hias Itu juga untuk dikonsumsi guys Apalagi di Bagian-bagian Kalimantan Gitu ya Kalau misalnya kita lihat Banyak kan yang suka mancing-mancing Nah itu kadang-kadang Bisa dapet ikan Tapa ini guys Dan ukurannya emang gede banget Ikan ini juga sangat terkenal Selain di Indonesia Dia juga terkenal di Asia Tenggara Dan juga di Asia Selatan lainnya guys Banyak juga beberapa panggilannya nih Misalnya kayak Helicopter Catfish Atau Walago Catfish Biasanya juga dipanggil Sarang guys Oleh orang India Dan juga orang Bengal Itu tuh manggilnya Boal Tapi kalau Indonesia Biasanya memang Tapa sih guys Nah untuk bentuk fisiknya Emang unik banget nih guys Mempunyai kepala Seperti lele Pada umumnya Namun dengan badan yang Sangat tipis Seperti kertas Kemudian atasnya tuh Terdapat sirif yang agak lancip Dan juga tipis Dan jika dilihat secara menyeluruh Kayak mirip dengan arowana Nggak sih guys Penyebaran Tapa Catfish ini Ada di Asia Selatan Di Asia Tenggara Cakupannya tuh cukup luas Untuk sekor ikan predator Di Asia Selatan Misalnya nih Tapa Biasanya tuh menyebar Dari India Pakistan Nepal Dan juga Bangladesh Sedangkan di Asia Tenggara Tapa Catfish Menyebar mulai di Thailand Laos Myanmar Kamboja Vietnam Malaysia Dan juga Indonesia Memang banyak banget guys Penyebarannya Nah beberapa negara Seperti Iran Afghanistan Dan juga Sri Lanka Juga suka adekan Tapa Yang aku baca-baca Tapa ini tuh ada 5 Spesies Cuman aku jujur Nggak terlalu ngerti juga guys Yang ini jenisnya apa Karena yang aku tau Tapa itu kan Biasanya warna hitam guys Nah emang di habitat aslinya Dia tuh suka makan ikan kecil Udang-udangan Molus kakek siput-siput gitu Dan juga serangga guys Tapi biasanya Kalau misalnya dipelihara Sama orang-orang Itu bisa juga Kalau dikasih makan pelet ya Karena memang ini ikan Nggak repot makannya guys Tapi emang dasar relek ya Jadi temen-temen juga Kalau ngasih makan Itu tuh harus bener-bener Diperhatiin banget Jangan terlalu banyak guys Karena dia selalu makan Kalau misalnya memang Depan dia masih ada makanan guys Cuman kayaknya kalau masih adaptasi Nggak akan langsung makan ya Nah biasanya tempat tinggalnya itu Dia tuh di sungai Dan dasaran lumpur Dan juga air yang mengalir Tapi perlahan gitu guys Ya seperti tipikal sungai-sungai Di Indonesia Malaysia Vietnam Atau Pakistan gitu lah Tapi karakteristik dari si Tapa ini Lebih suka berdiam diri gitu Sebenarnya guys Dan cenderung bergerak Kalau misalnya ada mangsa aja Jadi kalau misalnya Temen-temen pelihara Tapa ini Ya dia lebih banyak diemnya sih Bukan merupakan penangnya aktif Kayak arwana gitu Kalau untuk temperamennya Itu tuh biasa-biasa aja Jadi aman sih Buat di tank matin Tapi sesekali suka usil Sama tank mat yang lain Cuman nggak Nggak sampai bahaya banget sih Tapi sebenarnya Tapa ini Masuknya baik kok Jadi kalau misalnya Ada tank mat yang ukurannya Seukuran Jangan yang kecil juga ya Kalau yang kecil Dimakan lah sama dia Itu Itu dia bakal baik-baik aja Dan nggak akan nganggap Seperti mangsa guys Nah jadi itu sedikit informasi ya Kita lanjutin guys One hour later Oke guys Sepertinya udah cukup ya Ini udah lebih dari 15 menit guys Langsung aja buat keluarin Si apa yang Tapah lah ya Tapi apa sih namanya Lupa deh Tualago apa ya Apa sih Lupa deh Tapi ya tapah lah Mirip-mirip tapah Wells catfish gitu Pakai kok Wah ada ikan mati juga guys Udah nanggung kotor lah Nanggung kotor ya Nanggung kotor ya Aduh kotor sekali ternyata guys Bukan nanggung kotor lagi Ini bekas-bekas makanan yang tadi Bukan langsung kecil-kecil Eh dimakan jorok cuy Ih jorok Wah galak guys Di kok base-nya galak Ya dia kecil disini lah ya Yuh kecil guys Iya sini Ayo sini Dikasih makan belum ya Kayaknya udah sih ya Kalo udah kotor kayak gini Ini selalu lapar sih guys Kita lihat dari si Apa? Bicers lagi Bicers itu apa? Palmasnya juga segede itu Sebenernya aman sih Ini sama-sama ikan bawah Sama sama ikan ini Lele Lele ini RTC Wah bagus banget warnanya guys Aku gemen banget liat nih Bisa gede lagi ini sebenernya Kalo aku sih bisa gede ya Bagus guys Asli deh Cuman airnya butek Kalo airnya jernih Mau bugus banget itu Sebenernya memang ini Kalo kita lihat sih Harusnya kita pake Some filter bawah sih Biar lebih jernih Karena terbatasan Kita jadi pake Top filter Top filter ya Jadi kayak gini kurang lebih guys Tapi ini belum ke filter ya Karena tadi masih kotor sekali lagi ya Kalo udah ke filter sih semua Aman sih Warnanya juga bakal lebih bagus guys Ini bakal lebih jernih Kayak gitu Soalnya memang kita juga kan Make media-media yang cukup bagus Sebenernya Si Wells Catfish-nya ya Tapahnya Ini si tapah ya Udah mulai jalan-jalan Tapi dia tadi muntah sih guys Di jalan Tadi sih sebenernya kan Baru makan Kita bungkus Pas banget disana juga Udah muntah Jadi kita tadi udah sempet Buat ganti packing-annya Kan tadi gendut banget tuh Sekarang kan kurus Karena memang dia langsung muntahin Banyak banget muntahnya guys Jadi dia butuh adaptasi lagi nih Kita harus observasi ya Sekali lagi ya Kalo misalnya emang dia Kurang nyaman sih Kita ada tempat lain Buat dia sementara gitu guys Sambil pembesaran dia Yang pasti kedepannya sih Dia bakal bisa banget Jumbo Ini jarang nih Jangan sampe kenapa-kenapa nih Terakhir kita Pihara-pihara Yang itu Dia disusah banget Di piaranya tuh Yang pihara Akhirnya meninggal dunia Kalo taruh sini Pernah taruh lohan juga kan Di bully Semoga yang ini enggak ya Kalo kita liat sih Tadi coklat kepo doang Kepo-kepo ngeliat doang Cuman udah sih Hampir semua ikan juga Yang masuk sini Di awal-awal begitu Oke jadi mungkin kayak gitu ya guys ya Untuk malam ini Besok kita bakal cek lagi Kira-kira bakal kayak gimana Semoga besok dia aman ya guys Oke Oke guys Jadi ini udah besokan harinya Dan kalo kita liat Sepertinya ikannya enggak di bully guys Aku seneng banget Tuh ikannya di bawah sana ya Dia memang jatuhnya jadi kayak ikan Buat di bawah gitu guys Aku seneng banget Karena memang gitu Enggak di bully itu guys Dan hari ini Kita bakal coba buat Kasih makan ikan-ikan Yang ada disini Menggunakan dengan ikan-ikan yang Yang biasanya kita kasih Yang kayak gini nih Jadi semacam Bentar lah ya Ini emang ikan yang kita kasih disini guys Ini baru kita defrost Wow Pada tumpah langsung ya Dia tapi Masih di bawah Jadi harus agak banyak Sampai nanti si ikannya Ke bawah baru dia mungkin makan guys Atau mungkin dia masih belum mau makan Aku juga enggak tahu ya Sini gila sih Menggila ini guys Aduh Tumpah semua ya Pada basah Kayaknya ikannya masih belum mau makan sih Pada basah guys Karena gak pada nyantai disini Jadi belum sampai bawah aja Dia udah Udah habis ya Sampai si Welsh catfish-nya tuh Si tapahnya aja dia Sudah berdaya guys Wah Aku ada di mana Hanya melihat saja tuh ya Tanpa mau makan Kayaknya masih belum mau makan sih Ter-ter-ter ya Masih agak adaptasi lah Namanya juga ini ya Hewan ya Se 24 jam juga belum kan ini Semutar-muter guys Berpuir-puir Mencari jalan mana yang akan Dia pilih ya Untuk melewati keganasan predator lainnya Enggak 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 makan dia Enggak mau dia ya Belum Belum ini Belum adaptasi Tapi kalau udah adaptasi Aku yakin mulutnya aja selebar itu Kayaknya Barbar juga makannya sih guys Nah aku tuh gak sabar deh Kalau dia gede Kalau dia gede mah Kita bakal taro kolam sih Kalau dia udah gede banget ya Ini bakal potensi gede bangetnya Bakal ada Kalau menurut aku Akhirnya langsung botek guys Sebentar juga jernih lagi Ini cepet jernihnya kok Asalkan filternya bener Si wave makernya bener Cepet ini Gak akan terlalu lama Oke Si tapasnya dia Mulai ke atas Waduh Hampir disamber tangan aku guys Aduh pada basah lagi Kemana-mana Ntar Kang Haikal minta tolong di Ini deh Tolong di lapir Gila ini Ya sebenarnya ini Kemarin kita lupa tutup sih Tapi alhamdulillah gak ada yang lompat Pagi aku lihat udah gak ketutup Soalnya lupa Lupa nutup kita Tapi alhamdulillahnya gak ada yang kenapa-napa guys Dan yang berpotensi lompat sih biasanya Ya ini sih Ikan-ikan itu sih Ikan palmas doang Disini apa Namanya ikan aligator Kalau Ini sih Si peacock bass Kemungkinan kecil dia Bakal lompatnya Aku pernah dulu di kosan punya Peacock bass yang masih kecil banget Itu dia lompat Tapi karena memang Si spek aquariumnya gak sesuai Kalau speknya sesuai sih gak akan lompat Kita coba kasih lagi ya Sampai mereka gak makan guys Hari ini kita kasih pagi-pagi nih Biasanya kita kasih sore-sore Ini masih sekitar jam 10an nih Sudah kita kasih Gak apa-apa lah ya Kurang lebih seperti itu Kalau ini gimana Dia mau makan gak nih Jadi sekalian nih Ini kemarin dia ada masalah terus nih Soalnya mirip sama tapah guys Mulutnya tuh Tapi dia dikasih makannya Biasanya yang agak gede sih Ini kecil Kecil kayak gini Dia mau juga sih Cuman gak Gak sedikit dia harus Agak banyak makannya Ayo dong Kemarin mau loh Kemarin baru aku suapin kamu he Jangan-jangan apa ya Allah Oh udah makan Gendut guys Udah makan Udah dikasih makan Gak ya Sudah dikasih makan Jadi aman ya Sangat amat tidak rapi ya Coba lihat lagi ya Terima kasih guys Kalau di teman-teman Sendiri Siapa tau ada yang rumahnya Di daerah-daerah Ada habitatikan ini Ini kan sebenarnya Udah jarang Di alamnya Atau masih banyak Gak ikut di kolom komentar ya Entah tapah Entah apalah Ya kan tapahnya warna hitam tuh Nah yang kayak gitu-gitu Yang kayak gininya masih jarang Atau ada di alamnya masih Terus aja di kolom komentar ya guys ya Kita coba kasih lagi Tuh Sangat rakus ya Cantep banget nih Gak ada kenyangnya Makanya disini Si aquariumnya Selalu kotor Kalau abis dikasih makan Ya selang sejam dua jam lah Dia baru bersih lagi Dan emang ini harus disikat juga sih Aquariumnya guys Waktu ini secara berkala ya Kalau misalnya aku mikir kan Kirain tuh Apa ya Kayak kita punya aquarium agak gede tuh Gampang lah ngerawatnya gitu kan Maksudnya asalkan setting pertamanya udah bagus Sananya gampang Ternyata gak segampang itu Karena memang maintenance sehari-harinya juga ada guys Kayak misalnya ngelapin kacanya lah Terusnya kayak bersihin bawahnya Kita sifon juga bawahnya Kalau misalnya gak kena filter Karena ikan predatornya segini Terus filternya cuma sekecil ini juga Kita harus ganti filternya sering Kayak gitu Jadi sebenarnya agak Gak segampang itu juga sih guys Buat kita melihara aquarium Tapi kalau dibandingkan reptil Misalnya pilih reptil sama pilih aquarium kayak gini Memang cenderung lebih Gampang pilih arah aquarium sih Kalau menurut aku ya Karena kalau reptil kan harus dijemur tiap hari Kayak gitu Terus ya Karena memang kita konten kayak gini Jam makannya pun gak boleh telat sama sekali guys Jadi kalau misalnya agak telat sedikit aja Kadang-kadang Dia tuh bakal Mencaplok temannya sendiri Ya guys ya itu sih Kayak gitu Jadi ada beberapa yang harus kita perhatiin Memang ada hari puasanya biasanya Jadi misalnya tiap hari dikasih makan Setiap Kecuali hari Jumat misalnya gitu kan Jumatnya dia puasa itu misalnya ada aja Tapi di saat hari Jumatnya puasa juga Kita harus tetap observasi Kita harus lihat terus Jangan-jangan ada yang dihajar Kemarin ada yang dihajar kan Kayak ikan lohan Padahal ikan lohan Kalau dipikir-pikir juga Kayak gak mungkin gitu loh Dihajar gak mungkin Ternyata dihajar-hajar juga gitu guys Oke jadi kayak gitu ya Gak ada gerakan juga Dari si tapah Tapahnya masih adaptasi Masih kita wajari Karena memang si tapah ini Masih baru dateng guys Kayak gitu Oke jadi mungkin kayak gitu aja Kalian ya guys ya untuk video kali ini Semoga temen-temen suka Kira-kira ikan apa lagi Yang bagus kita taruh disini Terus aja di kolom komentar guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys